Ketua Federasi Futsal Indonesia, Heri Tanu Sudipyo buka Training Center Timnas Futsal Indonesia. Begini pesannya untuk Timnas Futsal Indonesia. Pemusatan latihan atau Training Center Timnasional Futsal di Surabaya resmi dibuka sejak Jumat tanggal 18 Maret lalu. Dalam kesempatan tersebut, Edi Prasetyo, Sekjen Federasi Futsal Indonesia, FFI, turut hadir meresmikan Training Center itu. Kehadiran Edi sendiri mewakili Ketua Umum FFI, Heri Tanu Sudipyo, yang berhalangan hadir dalam kesempatan tersebut. Pembukaan TC sendiri diikuti oleh 20 pemain. Nantinya para pemain Timnas Futsal ini akan mengikuti rangkaian persiapan kompetisi AFF Championship 2022 di Huamak, Bangkok, pada 2 sampai tanggal 10 April mendatang. Rangkaian latihan resmi sendiri dimulai pada Sabtu tanggal 19 Maret. Untuk diketahui, AFF Futsal Championship 2022 ini sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia Futsal 2022 zona Asia Tenggara. Juara, runner-up, dan peringkat ketiga berhak untuk maju dalam kejuaraan Piala Asia Futsal 2022 yang akan diselenggarakan di Kuwait. Sebab demikian, sebagai Ketua Umum FFI, Heri Tanu Sudipjo berkomitmen tinggi dalam membina prestasi olahraga futsal yang digemari para generasi muda ini. Heri Tanu Sudipjo yang juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia, Perindo, juga optimis Timnas Futsal Indonesia bisa juara Piala AFF Futsal 2022. Selamat berjuang Timnas, kita menangkan kompetisi ini. Bawa nama harum NKRI, pesan Heri kepada penggawat Timnas Futsal Indonesia. Di kejuaraan AFF Futsal Championship 2022 ini, Indonesia tergabung dalam grup A nantinya skuad Garuda satu grup bersama Thailand, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Kamboja. Sebagai tambahan informasi, Indonesia sendiri merupakan salah satu unggulan di AFF Futsal Championship 2022. Skuad Garuda sudah mencicipi satu kali juara di tahun 2010. Penggawa Merah Putih juga jadi salah satu negara yang hampir tidak pernah absen. Tercatat Timnas Futsal Indonesia sudah ikut sebanyak 15 kali di ajang AFF Futsal Championship 2022.